Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mahwatch YouTube, masih bersama saya, Tio. Di video kali ini, gue akan review lagi dan gue akan membahas salah satu brand Jepang yang best selling and most wanted. Kalian pasti udah tau, so stay tuned. Tadaa, ini dia, ini The New Seiko 5 yang military series, ayo bentuknya kayak apa, kalian pasti tau kan yang suka jam-jam, gak cuma jam Seiko aja ya, pasti suka. Nah ini menurut gue, ya menurut pandangan gue, penerawangan, buset, gak bukan. Menurut gue ini mirip banget, walaupun gak mirip 100% ya, sekilas gini aja, orang pasti, oh Hamilton kaki, oh Hamilton military. Gak bukan, ini Seiko, ya ini Seiko, tapi diameternya emang hampir sama, dan bentuk case-nya juga hampir sama. Cuman bedanya kalau yang 0 dia pake date aja, kalau disini ada day date. Ngomong-ngomong movement, Seiko ini movementnya pake automatic kaliber 4R36, dan 4R36 itu udah gak bisa ditawar, pasti ada day sama date. Nah, kalau 4R36 pasti kalian udah tau kan, fiturnya ada hack and winding. Oh iya, jam ini gak screw down crown ya, karena Seiko 5, jadinya, dan bukan diver atau bener-bener truly field watch, jadinya dia gak screw down crown. Jadi hati-hati, kalau dipake main air tetep bisa, tapi hati-hati ya. Oke, yang gue bahas ini sekarang adalah yang SRPG33, ya kodenya SRPG33. Kalian kalau mau browsing itu pake kode SRPG aja udah cukup ya. Nah, yang gue pegang ini SRPG33, varian warnanya Green Olive atau Army Green ya. Nah, yang gue bahas ini talinya Nato. Case-nya stainless steel, kacanya sih masih hard legs ya modelnya, tapi agak dome sih, agak dome dikit. Case stainless steelnya ini, finishingnya sunblast, kayak agak-agak burem-burem doff ini kan, finishingnya sunblast. Yang bikin gue suka lagi adalah di lock-nya ini ada lock hole, jadi kalian kalau mau ganti strap gampang tinggal tusuk. Ini yang bikin gue suka, diameternya kurang lebih masih di 39, hampir 40 tapi gak sampai. Nah, yang bikin gue suka ini sekarang Saiko itu udah mulai ngeluarin diameter-diameter yang gak terlalu oversize ya. Mungkin bagi beberapa orang yang suka jam gede atau yang oversize watch ya bakal kecewa sih, eh Saiko kok ngeluarinnya gak gede sih. Buat gue jam itu bukan perkara gede atau kecil ya, tapi perkara estetika. Ya, pantas atau enggak, nyaman atau enggak di pergelangan tangan lo. Nah, di pergelangan tangan gue yang 14,4 modelnya kayak gini. Gak terlalu gede, gak terlalu kecil, walaupun lock-to-locknya mungkin agak panjang sedikit yang menjadikan dia agak wear big, tapi it's okay sih. Next, disini juga masih SRPG, tapi yang ini adalah SRPG 31, warnanya grey. Speknya masih sama, movementnya 4R36, automatic, with hack and winding. Oh iya, untuk back case-nya ini tetap see-through ya, ciri khas Seiko 5, nanti bakal gue kasih beauty shot-nya. Dan untuk yang SRPG yang ini, karena dia sama-sama natto, finishing-nya juga sama. Stainless steel case with sunblast finishing, jadi kesannya kayak burem gitu. Nah, ini kalau on-race, ya on-race-nya kurang lebih kayak gini. Keren sih ini gue bilang, buat delibiter oke, buat kesan field watch juga oke. Ini kenapa gue salah satu alasan juga kenapa gue suka jam model military ini, karena menurut gue netral. Kalau diver kan kelihatan banget ya, ada bezel-nya, kadang malah kelihatan kesannya gagah banget gitu kan. Tapi kalau ini, dibilang dress gak terlalu, dibilang sporty juga gak terlalu. Tapi pas aja sih, kayak lebih all-rounder gitu sih. Buat yang gak suka kesan ada bezel-nya, or else. Yang clean-clean, ini pas banget. Nah, varian lain, ini juga ada yang leather. Kalau ini tadi kan natto, kalau yang ini, ini leather strap. Ada teksturnya, leathernya ketebalannya lumayan, kurang lebih mungkin di 3mm ya, atau hampir 4mm. Tapi gak kaku sih, dan tetap nyaman. Nah, ini varian warnanya full black ya. Case-nya black, strap-nya juga black. Nah, yang bikin gue seneng, walaupun gue biasanya bukan penyuka case warna black. Tapi di sini, angkanya dibuat kontras. Jadi, kelihatan kayak lebih gampang dibaca, kayak gitu sih. Tetap sama spesifikasinya, tapi ini look-nya lebih keren sih. Menurut gue, lebih kelihatan agak gagah dikit sih. Karena warnanya full black. Nah, kalau yang ini adalah SRPG41. Jadi, kalian kalau cari di kotak search kita, cukup tulis SRPG aja, udah cukup sih sebenarnya. Next, nah ini yang terakhir, yang gue penggang di sini. Ini varian stainless steel dengan color-nya gold brush. Gold brush, jadi ini bukan perumbu, stainless steel. Tapi warnanya gold brush, supaya kesan vintage-nya lebih dapet. Nah, ini dial-nya dia warnanya olive green, gradient olive green. Index markernya itu warnanya juga sama, gold brush. Dan untuk di chapter-nya, di sini baru ada dot loom-nya. Menurut gue ini keren, keren juga sih diantara semua ya. Ya, emang selera. Tapi menurut gue ini paling keren, karena military kayak gini kan sebetulnya udah dari zaman dulu udah ada ya. Jadi, kalau misalkan warna ini, itu lebih mengkesankan kalau dia tuh vintage banget sih. Nah, ini buat back case lock-nya di sini ya. Dia modelnya see-through atau exhibition. Movement tetap sama, masih di 4R36. Nah, untuk harga. Nah, kalian pasti nggak nyangka atau mungkin udah ada yang tau. Kalau dibandingin sama yang mirip tadi gue bilang, harga Seiko ini masih di kisaran 2,2an. Kalian mau suka yang full black leather, atau yang brush gold leather, atau yang natto, tapi green army, terus case-nya sunblast, atau yang mungkin grey. Grey-nya agak-agak misty blue gitu ya. Kadang sekilas keliatan kayak biru muda, tapi ini basically ini grey. Terserah kalian sih. Ngerasa kalian kalau mau berburu, mumpung masih ada ya. Mumpung masih ada, dan ready stop mungkin ya. Buruan, langsung aja ke web kita. Di jamtangan.com, dan aplikasi jamtangan.com. Oh ya, buat yang belum subscribe, gue saranin buat subscribe. Karena ya, you know lah. Di channel ini kan kita biasanya suka adain surprise. So, buat para subscriber, jangan lupa nyalain loncengnya juga. Yang baru subscribe juga nyalain loncengnya. So, kalau misalkan ada video-video terbaru, entah itu ada unsur surprise-nya atau enggak, kalian tetap dapet notifikasi dari kita. So, kalau ada pertanyaan atau saran or else, bisa langsung tulis di kolom komen. Gue saranin buat like, tapi kalau enggak ya tinggal klik kombo, dislike aja. It's okay kok. Oke? Aku rasa sekian dulu video review kali ini, and see you on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax